Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak dosen yang terhormat Bapak Gabriel Saya Hindia dari Jursan Teknologi Industri Pertanian Dengan nomor Indomahasiswa 2041-91-001 Akan memastasikan tentang manajemen agroindustri Oke untuk slide yang pertama ini definisi agroindustri Agroindustri adalah kegiatan industri yang memanfaatkan nasib pertanian sebagai bahan baku Melancang dan menyediakan perataan antar jasa serta jasa untuk kegiatan tersebut Melibuti industri pengolahan nasib pertanian, industri pengproduksi ruangan dan mesin pertanian Industri pengopun pertanian, pupuk, pesticida, herbicide dan lain sebagainya Dan industri jasa-jasa pertanian Untuk mengetahui definisi penyakitannya yaitu Agroindustri adalah perusahaan yang mengelola hasil ketanaman dan hewan mengelola mencakup dan formasi dan pengelolaan produk melalui program fisik atau geniawi, pengemasan, dan distribusi Agroindustri adalah perusahaan yang memproses pengelola bahan baku petangnya secara luas atau agrokompleks seperti tanaman pangan, sayuran, buah perikanan, buah perikanan, peternakan, berkepungan, dan kehutanan Pengertian agroindustri sendiri adalah perusahaan industri yang memproses hasil pertanian dan nabati yang berasal dari tanaman atau hewan yang berasal dari hewan menjadi produk dalam menanggung meningkatkan nilai tambahnya Proses yang digunakan mencakup pengubahan dan pengawatan melalui perlakuan fisik atau geniawi, penyimpanan, pengemasan, dan distribusi Agroindustri merupakan suatu sistem integrasi yang melibatkan sumber daya hasil pertanian dengan manusia, ilmu, dan teknologi, uang, dan informasi Produk agroindustri ini berdapat berupa produk akhir yang siap dikonsumsi ataupun sebagai produk bahan baku kerja industri lainnya Oke, untuk slide yang ketiga, kondisi agroindustri di Indonesia ialah seperti agroindustri di Indonesia pada dekade ini berkembang baik terutama di tingkat industri rumahan serta usaha mikro kecil dan menengah Perkembangan agroindustri di tingkat rumahan dan UMKM itu dapat dilihat dari usaha yang semula hanya dikerjakan anggota keluarga kemudian mampu mekerjakan orang-orang di sekitarnya Nah, yang dimaksud adalah, di sela-sela International Conference on Green Agroindustri atau IJKAI, perkembangan agroindustri di tingkat rumahan UMKM itu dapat dilihat dari usaha yang hanya dikerjakan oleh anggota keluarga kemudian mampu mekerjakan orang-orang di sekitarnya Di tengah perkembangan ini, akademisi mempunyai tanggung jawab sosial untuk mengidentifikasi permasalahan agar mengajukan untuk kontribusi solusi Hal itu mendukung agroindustri agar terus meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas Identifikasi masalah dilakukan dari semua aspek mulai dari on-farm atau skala proses proses yang langsung berhubungan dengan buridaya pertanian di lapangan hingga on-farm yang merupakan proses komersialisasi ayat pertanian Oleh karena itu, akademisi dari negara-negara Asia dan Eropa diharapkan dapat saling bertukar informasi dalam IJKAI atau International Conference on Green Agroindustri Apalagi negara-negara tersebut memiliki karakter agroindustri yang berbeda Di Indonesia misalnya, lebih menonjol sektor industri rumahan karena mayoritas masyarakat memiliki langsung bid Komunisi itu berbeda dengan Selandia Baru yang memiliki area lahan luas sebagai lokasi pertenakan sehingga menghasilkan skala besar Akademisi ini yang berpartisipasi dalam IJKAI itu berada dari negara-negara Asia dan Eropa seperti Malaysia, Thailand, Filipina, Jepang, Belanda, Mongolia, dan Indonesia Mereka membahas agroindustri dari hulu hingga hilir terutama berkaitan dengan kesehatan pangan Pertemuan ilmiah itu juga sebagai media komunikasi antara akademisi institusi dan pemangku kepentingan dalam perkembangan agroindustri utama dalam aplikasi ilmu, pengetahuan, dan teknologi inovasi dan memperluas jaringan Oke, untuk peran manajemen agroindustri Dalam manajemen terdapat beberapa fungsi utama yang terdiri dari perencanaan, perorganisasian, pergerakan, pengawasan, dan penilaian Manajemen sangat diperlukan untuk mengatur pelang potani dalam melakukan atau mengambil keputusan dalam perorganisasi Semua usaha pertanian pada dasarnya adalah kegiatan ekonomi sehingga memerlukan dasar-dasar pengetahuan yang sama akan pengolahan tempat usaha pemilihan peni, metode budidaya, pengumpulan hasil, distribusi produk, pengolahan, dan pemasaran Manajemen adalah agensi sebagai salah satu sektor yang mampu meningkatkan pendapatan para pelaku Agro bisnis mampu meningkatkan perolahan devisa dan mampu mendorong munculnya industri yang baru sehingga agroindustri merupakan salah satu hal yang mampu meningkatkan pengembangan nasional Pengembangan agroindustri merupakan suatu upaya yang sangat penting untuk mencapai beberapa tujuan yang dianggap dapat membantu pengembangan sektor ekonomi dan kesejahteraan dari masyarakat seperti menarik dan mendorong munculnya industri baru di sektor pertanian meningkatkan penerimaan devisa menciptakan lapangan kerja memperbaiki pembaikan pendapatan menciptakan sektor pertanian yang tangguh dan unggul sebagai motor penggerak pembangunan pertanian, agro bisnis, dan agroindustri akan memainkan peranan penting dalam kegiatan pembangunan baik dalam sasaran pemertaan pembangunan pertimbangan ekonomi dan stabilitas nasional dengan melihat dan tanggap terata potensi yang ada diharapkan pelaku bisnis dapat melihat peluang yang tinggi dan berkesempatan yang besar untuk meningkatkan dan melaksanakan pembangunan dalam pertanian di Indonesia yang menjadi komunitas ekspor mengingat jenis industri petani yang dapat dikembangkan memiliki peluang yang besar maka perlu diprioritaskan pertumbuhan agroindustri yang mampu menangkap efek ganda yang tinggi baik bagi pembangunan nasional maupun pembangunan ekonomi di daerah pada umumnya khususnya pembangunan perekonomi masyarakat perdesaan berbagai peluang yang ada untuk menemukan wawasan agrobisnis dan agroindustri di perdesaan ini antara lain mencakup berbagai aspek seperti lingkungan strategis permintaan sumber daya dan teknologi untuk itu semua tentunya tidak terlepas betapa besarnya peranan swasta khususnya perbankan sebagai sumber permodalan dalam pembangunan agroindustri Bank Indonesia masih yakin tetap bergantung pada agroindustri misalkan bukan menjadikan sebagai sumber divisa utama bidang ini harus mendapat pertanyaan perhatian bersama karena merupakan hal yang sangat utama agroindustri dapat kita kembangkan dengan menggunakan teknologi janggih yang sejajar dengan pengembangan sumber daya manusianya negara Indonesia harus mampu meningkatkan agroindustri tersebut karena secara ilmiah alamiya maksud saya sangat potensial dengan keadaan alamiya karena itu perlu meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian dengan memanfaatkan ilmu dan teknologi soal dimanungkin untuk dapat menunjang pelaksanaan pembangunan tersebut oke untuk selanjutnya pengembangan agroindustri di Indonesia industrialisasi pertanian sebagai bagian dari seluruh rangkaian pembangunan sistem agribisnis karena sistem agribisnis merupakan suatu kesatuan sistem yang terdiri dari beberapa subsistem yang saling terkait terakhir yaitu subsistem pengadaan dan penyaluran sarana produksi atau subsistem agribisnis 10 subsistem usaha atau pertanian primer subsistem pengolahan subsistem pemasaran serta subsistem jasa dan penunjang yang dimaksud ialah industri pertanian sebagai bagian dari seluruh rangkaian pembangunan sistem agribisnis karena sistem agribisnis merupakan suatu kesatuan yang terdiri beberapa subsistem saling terkait subsistem usaha, pertanian primer, subsistem pengolahan, subsistem pemasaran, dan subsistem jasa dan penunjang seolah perencanaan yang meningkatkan mengintegrasikan sasaran kebijakan dan timbakan dan organisasi secara komprensif agroindustri kegiatan industri yang memanfaatkan hasil pertanian baik itu dari napati maupun hewani yang diolah menjadi sebuah produk yang memiliki nilai harga yang lebih tinggi agroindustri melibatkan sumber tanya pertanian manusia ilmu teknologi luar dan informasi untuk menghasilkan suatu produksi industri agroindustri bukanlah hal asing di Indonesia hal ini dibuktikan secara Indonesia dibuktikan saat Indonesia batal pada krisis moneter tahun 1998 agroindustri mampu memberi aktivitas ekonomi yang positif data pertumbuhan ekonomi nasional kelompok agroindustri yang membantu pertumbuhan nasional atau industri kelapa sawit pengelolaan ubi kayu dan industri pengelolaan ikan kelompok tersebut dapat membantu pertumbuhan ekonomi nasional karena tidak bergantung pada bahan baku impor dan juga merupakan peluang pasar ekspor yang besar pada saat itu pada era modern sekarang perkembangan agroindustri Indonesia masih jauh tertinggal dengan negara tertinggal seperti Thailand dan Vietnam untuk data Institute for Development of Economic atau INDEF menilai satu pertahanan Indonesia sudah sangat jauh bertinggal dan negara-negara tertinggal di Thailand padahal luas lahan di Thailand lebih jauh sempit dibanding Indonesia oke untuk slide yang terakhir ini tentang prinsip manajemen agroindustri manajemen dalam agroindustri mencakup semua kegiatan yang menerapkan berbagai prinsip dan pengetahuan umum seperti konsep manajemen integritas manajer dan meranan yang dilakukan pihak manajemen dalam agroindustri pihak manajemen perlu berkreasi dan melakukan peterobosan dengan menggunakan karyah yang unik sektor yang mampu meniapkan pendapatan para pelaku agrobisnis mampu meningkatkan perolehan devisat dan mampu mendorong menunjukkan industri baru yang lain sehingga agroindustri merupakan salah satu hal yang mampu meningkatkan pembangunan nasional membangunan agroindustri merupakan suatu upaya yang sangat penting untuk mencapai beberapa tujuan yang dianggap dalam dapat membantu pembangunan sektor ekonomi dan kesetiaan dari masyarakat seperti menarik dan mendorong munculnya industri baru di sektor pertanian meningkatkan depanian devisa menciptakan depan kerja membaiki pembagian pendapatan menciptakan satu pertanian tangguh dan unggul sebagai motor pengirak pembangunan pertanian agrobisnis dan agroindustri akan memainkan peranan penting dalam pergiatan pembangunan baik dalam saranan pembangunan pertimbangan ekonomi dan stabilitas nasional mengingat jenis industri pertanian yang dapat dikembangkan di perdesaan memiliki peluang yang besar maka perlu diprioritaskan pertumbuhan agroindustri yang mampu menangkap efek ganda yang tinggi baik bagi pembangunan nasional maupun pembangunan ekonomi di daerah itu pada umumnya khususnya pembangunan perekonomian masyarakat perdesaan berbagai peluang berbagai peluang yang ada untuk menumbuhkan mewasan agrobisnis dan agroindustri di perdesaan ini antara lain mencakup berbagai aspek seperti lingkungan strategis, berwintang sumber daya, dan teknologi untuk itu semua tentunya tidak terlepas betapa pesannya peranan swasta dan berpengar sebagai sumber pembangunan agroindustri agroindustri berkaitan pemerintah disiplin yang memanfaatkan pertanian sebagai sumber daya alam sepertinya yang terjakup industri peralatan, industri pertanian, industri pengolahan hasil pertanian, industri jasa sektor pertanian prospek agroindustri dan bisnis diperkirakan akan mendominasi perkembangan sektor industri jasa termasuk hasil ekspor di industri apapun yang menjadi pilihan industri yang dimasih depan sebagai andalan kebijakan yang muncul prospekter yang dimiliki potensi ekspor non-migas ataupun penonton industri antara dengan suatu pandangan oke itu Bapak yang saya bisa sampaikan dalam presentasi ini mohon maaf jika ada kurangnya saya tutup presentasi saya terima kasih atas perhatiannya Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh